Kembali saudara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespons klaim Capres Anies Baswedan dan Ganjar Prano soal suara di Jawa Tengah. Prabowo mempersilahkan semua pihak untuk mengklaim bisa meraih suara terbanyak di Jawa Tengah pada Pilpres dan meminta untuk menunggu dan melihat hasil penghitungan suara nanti. Prabowo Gibran, Dusung, Gerindra, dan Golkar yang pada pemilu 2019 lalu meraih suara terbanyak ketiga dan keempat di Jawa Tengah. Kalau klaim kan sah, semua orang boleh klaim ya. Insya Allah nanti kita lihat. Sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menjadi magnet tersendiri bagi kandidat Capres-Jawa Pres untuk berburu suara. Capres nomor urut 3 Anies Baswedan mengklaim Jawa Tengah bukan kandang hanya satu partai. Anies juga bilang nuansa perubahan sudah terasa di Jawa Tengah. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di satu dua partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah, Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Menanggapi pernyataan Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, Jateng solid untuk memenangkan Ganjar. Karena sudah terbukti partai pengusungnya selalu unggul. Kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu. Tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas. Saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya? Oh kita orang bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Ya? Oke. Dalam dua periode gelaran Pilpres dilaksanakan, 2014 dan 2019, Jawa Tengah menyumbang suara paling banyak untuk kemenangan Jokowi Yusuf Kala, juga Jokowi Ma'ruf Amin. Maka tak heran, perolehan suara Capres-Cawapres di Provinsi Jawa Tengah bisa mempengaruhi perolehan suara secara nasional. Di beliputan Kompas TV.